Assalamualaikum, sekarang saya Farah Ramadan sedang berada di salah satu kandang kambing domba yang ada di daerah Lwisadeng Sukaluyu tepatnya, yaitu kambing bagus farm disini banyak memelihara kambing dan domba jenis-jenis unggulan baik lokal maupun dari luar negeri disini ada beberapa jenis salah satunya adalah domba merino dan domba teksel atau ini juga ada campurannya yaitu domba batur dan domba wonosobo setelah ini akan saya kita lihat ya, kita lihat perbedaannya apa ini dia adalah domba merino, ini ada anaknya juga kalau gak salah ini sudah laktasi ketiga ya nah ini apa sih bedanya domba merino dengan domba teksel nah di domba merino itu bisa kita lihat bulunya itu menutupi juga sampai ke muka ya nah contohnya juga ini adalah domba merino yang lainnya atau ini domba batur ya, campuran dengan domba lokal sehingga warnanya bercampur tapi posturnya dan bulunya mirip dengan domba merino nah ini ya contoh domba merino atau domba batur halo kalau ini adalah domba serangan teksel yaitu domba atau bisa disebut juga domba konosobo ya kita lihat ininya dia bulunya cukup tebal dan aduh maaf bulunya cukup tebal dan halus seperti domba merino merino tapi dia gak ada bulu di mukanya dan dia punya postur yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan merino kalau merino itu pendek ya tadi ya kita lihat telinganya dan bulunya itu beda sama domba lokal atau domba ekor tipis ya yang biasanya lebih tidak sehalus ini dan biasanya bentuknya kan kayak gembel gitu ya kalau misalkan udah parah sudah terlalu tebal nah ini dia cenderung halus dan lebih menggumpal atau terlihat ya nah bedanya sama merino tadi dia posturnya secara postur lebih tinggi nah seperti itu telinganya juga beda sama domba-domba lokal ya beda-beda dengan domba lokal secara telinganya bisa dilihat disana sini kami di kandang sedang di kandang kambing bagus farm nah ini kandangnya adalah kandang koloni cocok untuk breeding biasanya sehingga nanti pejantan tinggal dimasukkan satu ekor dan nanti akan mengawini betina-betinanya dalam beberapa waktu sehingga 90% biasanya setelah didiamkan jantannya itu nanti akan bunting gitu dan ini kan tidak merepotkan karena ketika si betinanya birahi akan si jantannya tinggal siap untuk mengawini misalnya dua siklus estrus ya dua sampai tiga siklus estrus itu ditaruh disini jantannya nanti setelah itu jantannya diistirahatkan kalau udah pada bunting ini ada anakannya juga ya kalau yang itu kan kelihatan ya dia bulunya tebal tapi enggak sampai menutupi wajah seperti domba merino begitu sama dia posurnya lebih tinggi kalau kita lihat ya terlihat jelas posurnya lebih tinggi daripada domba merino yang badannya cenderung membulat dan lebih pendek kakinya gitu kalau bedanya teksel dan domba merino tapi keduanya sama-sama adalah jenis domba unggulan karena bisa menghasilkan pertumbuhan daging yang sangat baik dan kalau misalkan mau dimanfaatkan bulunya juga bisa walaupun tidak umum ya kalau Indonesia jadi bisa memuliakan atau memperbaiki genetik jika dikawinkan dengan domba-domba lokal sekian saja video dari saya kali ini semoga bermanfaat dan kalau misalkan ada yang ingin memesan domba merino teksel domba batur atau domba warna sobe bisa hubungi saya hari ramadhan dikontak di bawah ini salam ternak semangat terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati